Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini anak-anak Mudah-mudahan Kabar anak-anak semuanya Dalam keadaan kesatuan alapiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Baik anak-anak Untuk mengawali pembelajaran Pagi hari ini Kita sama-sama Berdoa kepada Allah SWT Agar kita selalu diberi kesehatan Dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda Negeri kita yaitu virus corona Untuk itu Berdoa dengan membacakan surat al-fatihah Dalam hati Dimulai Berdoa Selesai Anak-anak Di pagi hari ini Kita akan belajar Tentang gerak dasar Non-lokomotor Anak-anak tahu Apa itu gerak dasar non-lokomotor Nanti kita bahas sama-sama ya Tapi Sebelum membahas Gerak dasar non-lokomotor Bapak akan membacakan dulu Tujuan pembelajaran Pagi hari ini Tujuan pembelajaran Siswa dapat memahami Gerak dasar non-lokomotor Dalam berbagai bentuk permainan sederhana Dan atau tradisional dengan benar Kedua Siswa dapat mempraktekan Gerak dasar non-lokomotor Dalam berbagai bentuk permainan sederhana Dan atau tradisional dengan benar Anak-anak Apakah anak-anak tahu Apa itu gerak non-lokomotor Jika anak-anak belum tahu Maka Simak penjelasan berikut ya Gerak non-lokomotor Adalah Gerakan dari sebagian anggota tubuh tertentu saja Yang digerakan Dan tidak berpindah tempat Ini kebalikan dari gerak Lokomotor yang sudah dibahas Pada pertemuan sebelumnya ya Anak-anak Nah Gerakan non-lokomotor Banyak ditemukan ketika Melakukan pemanasan Sebelum aktivitas olahraga Atau kegiatan lainnya Contoh gerakan non-lokomotor Di antaranya Meliup Memutar Mengayun lengan Dan menekup bagian tubuh Sekarang Anak-anak Coba Perhatikan Gerakan berikut ya Ini adalah Contoh gerakan Tubuh Bian atas Terima kasih telah menonton! 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 bagian tangan selamat menikmati bagian tangan selamat menikmati bagian tangan anak-anak yang barusan itu adalah contoh-contoh gerakan non-rokomotor yang terdapat pada pemanasan statis dan dinamis sekarang anak-anak praktekkan tugas dari pak guru sesuai dengan infuksi nah sebelum mengakhiri video ini anak-anak jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar anak-anak tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dari pelajaran PJOKA baik anak-anak terima kasih atas perhatiannya untuk itu Bapak tutup-tutup bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh